Halo Sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat ayam sisit Bali yang enak banget Cocok disajikan dengan nasi putih yang masih hangat ya Sobat Olahan ayam sisit merupakan ayam suwir khas Bali yang dibuat dari aneka macam rempah sehingga rasanya sangat nikmat Biasanya olahan ayam ini digunakan sebagai salah satu menu nasi campur khas Bali Resep masakan Bali ini terkenal pedas dan kaya akan bumbu ya Sobat Aromanya wangi dan membuat siapapun tergoda untuk mencicipinya Nah Sobat yang penasaran dengan ayam sisit Bali adalah Dapur Erlangga Tonton video ini sampai habis ya Bahan yang pertama, siapkan setengah ekor ayam broiler segar Potong menjadi dua bagian, kemudian cuci bersih terlebih dahulu ya Sobat Berikutnya rebus ayam ke dalam air sampai matang ya Sobat Sambil menunggu ayam matang, siapkan bumbunya terlebih dahulu Untuk bumbunya, siapkan 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 batang serai, 1 butir kemiri Terasi secukupnya, gula merah secukupnya, 2 ruas kunyit, 2 ruas kencur, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 15 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah besar, 65 ml santan instan, Saus tiram secukupnya, lada bubuk secukupnya Lada bubuk secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya, kemudian minyak sayur secukupnya Langkah berikutnya, siapkan cobek Lalu masukkan cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, jahe, kemiri, dan terasi Kemudian giling manual sampai halus ya sobat Untuk menghaluskan bumbunya, sobat juga bisa menggunakan blender ya Terima kasih telah menonton Untuk lengkuas dan serai, cukup digeprek seperti ini ya sobat Kemudian untuk daun jeruk, hilangkan tulangnya seperti ini ya sobat Setelah menunggu beberapa menit, ayam sudah matang Kemudian segera angkat dan tiriskan Berikutnya, suwir ayam kecil-kecil seperti ini Menjadi beberapa bagian ya sobat Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya, tumis bumbu yang sudah disiapkan tadi Sampai berbau wangi dan matang ya sobat Setelah bumbu matang, masukkan suwiran ayam yang sudah direbus tadi Kemudian aduk-aduk sampai merata Terima kasih telah menonton! 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 Tambahkan gula merah, asam dan tuang santan instan Aduk-aduk sampai merata ya sobat Selanjutnya, tuang air sedikit saja Lalu aduk-aduk sampai merata ya Kemudian tambahkan saus tiram, lada bubuk, kaldu bubuk, dan garam Sesuai dengan takarannya masing-masing Aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur merata Masak ayam sisit ini hingga menyusut ya Setelah ayam menyusut, segera koreksi rasa terlebih dahulu Berikutnya, segera angkat dan matikan kompornya ya sobat Nah sobat, ayam sisit balinya sudah jadi ya Siap didangkan bersama nasi yang masih hangat Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang Dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya sobat Selamat mencoba